Dalam tahun ke-18, zaman Raja Yerobiam bin Nebat menjadi rajalah Abiyam atas Yehuda. Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ma'aka, anak Abisalom. Abiyam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya, seperti Daud, moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem. Dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uriah, orang Heth itu. Dan ada perang antara Rehabiam dan Yerobiam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiyam dan segala yang dilakukannya, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiyam dan Yerobiam. Kemudian Abiyam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-20, zaman Yerobiam, Raja Israel, Asa menjadi Raja atas Yehuda. Empat puluh satu tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Ma'aka, anak Abiy Salom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, Bapak leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Ma'aka, neneknya, dari pangkat Ibu Suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Ba'esah, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Ba'esah, Raja Israel, maju berperang melawan Yehuda. Dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah Raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian, Raja Asa mengutus mereka kepada Ben Hadad bin Tabrimon bin Hezion, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan. Ada perjanjian antara aku dan kau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini ku kirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Ba'esah, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan ia mengalahkan Ion dan Abel Bet Ma'aka dan seluruh Kinerot serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Ba'esah mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirzah. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Ba'esah untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mizpah. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya, dan segala yang dilakukannya, dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya, ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya, di kota Daud, bapak leluhurnya. Maka Yosafat, anaknya, menjadi Raja menggantikan dia. Nadab, anak Yerobiam, menjadi Raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya, dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Baesah bin Ahiyah, dari kaum Ishakar, mengadakan persepakatan melawan dia. Baesah menewaskan dia di Gibeton, yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesah membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, dan menjadi Raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi Raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobiam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobiam. Sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya, dengan perantaraan hambanya Ahiyah, orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobiam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan, Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesah, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Dalam tahun ketiga, zaman Asa, Raja Yehuda, Baesah bin Ahiyah menjadi Raja atas seluruh Israel di Tirzah. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobiam, dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.